Halo teman-teman, udah siap berpetualang seru bareng dunia budi kan? Jangan lupa di like ya, yang like bisa masuk surga, yang gak like nanti malam dikejar sama pacang Wah, seru banget ya bermain layangan kayak gini Iya, seru, seru Wah, lihat, atap-atap, layanganmu terbang tinggi banget itu Aduh, ini kok layanganku masih rendah ya Oh iya, atap-atap, bakalan bisa tinggi kayak gitu, gimana sih caranya? Karena angin, angin, angin Wah, padahal kan layanganku juga kena angin, tapi kenapa gak bisa tinggi ya? Ah, kesel banget deh Nasibmu, nasibmu Wah, jangan gitu dong, dasar layangan, ayo dong, terbang tinggi Tuh kan, malah kayak gini Eh, itu Mia sama Bibi Celin lagi main pasir ya Wah, itu kok malah dikubur sih Wah, kalian lagi pandang ngapain ini? Bibi Celin, kamu gak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa Ah, gak apa-apa kok ini ke Yuta, seru banget Ah, yaudah deh kalau gitu, aku mau main layangan lagi aja deh Ah, gimana sih ini? Ah, ini kok gak bisa terbang tinggi-tinggi ya ini Ah, kesel banget aku Sabar, sabar, sabar Ah, apa aku pakai kipasangin aja ya? Ah, aku ini akan telat ini Aduh, aku kan mau bermain layangan sama Yuta di pantai Ah, sepertinya Yuta dan yang lainnya sudah pada di pantai ini Oke deh Ah, itu gak jatuh Ah, Yuta 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 Aku sudah datang ini Ah, aku sudah tidak sabar mau main layangan baru-baru ini Yuta Oh, Yuta Kamu sudah duluan ya datangnya Udah dari tadi ya Oh, monso Enggak kok, baru aja Ayo-ayo, buruan Terbangin layanganmu itu Ah, monso Itu kok layanganmu kecil banget sih Hahaha Kamu ini ya Nggak usah layangannya yang lain gede Punyaku kecil banget sih Hahaha Ya, biarin kan Yang penting aku punya layangan Ah, itu layanganmu juga gak bisa terbang tinggi Yuta Hahaha Apa itu layanganku gak bisa terbang? Halo Kamu ini layangan kecil Diam aja sana Ah, kesel banget aku Oke deh Aku akan menerbangkan layanganmu Jauh lebih tinggi Yuta daripada kamu Lala, itu kok kamu bisa sih Lebih tinggi Aduh, kamu jangan tinggi-tinggi dong Ah, ini kenapa sih layanganku kayak gini Oh, jangan salah Yuta Dulu aku juara satu menerbangkan layangan loh ya Ah, memangnya ada kayak gitu Ada, ada, ada Hahaha Terima kasih ya teman-teman Sekarang kamu tidak bisa mengecekku Yuta Wah, yaudah deh Mau gimana lagi ya Ah, dasar layanganku ini Wah, Bebe Calin Kamu lapar gak, Bebe Calin? Bebe Calin Cuman kepanasan aja Tentang Mio Wah, kalau gitu Tunggu bentar ya Ke Yuta, Ke Yuta Ayo kita kiumat yuk Kamu beli makanan ini Wah, makanan Bentar, bentar Mio Bentar, bentar Itu kayaknya di belakang Ada yang jualan makanan gak sih? Hah, mana kak? Itu Mio, di belakang itu Itu loh Wah, maksudnya Ke Yuta di kuil itu Oh iya Mio Soalnya kalau di Yumen kejauhan Kita kesana aja ya Oh iya Monso Aku pinjam sepedamu sebentar ya Oh iya, iya Yuta Jangan lupa belikan aku makanan ya Hah, kamu ini dasar ya Monso Udah telat Hah, yaudah deh Kalau gitu Aku akan segera menuju ke kuil itu deh Wah, untung ada yang deket Jadi aku gak perlu jauh-jauh Nah, kalau gini kan nanti aku jadi bisa cepat untuk main layangan lagi Wah, oke deh Sekarang aku sudah mau sampai ke dalam kuil ini Nah, aku mau parkirin sepedaku di mana ya? Kayaknya di sini aja kali ya Oh, tapi kejauhan gak sih nanti? Aduh, gak apa-apa deh Semoga aja aman Hah, sekarang saatnya aku lewati jembatan ini Wah, ternyata banyak juga ya yang berjualan pakai tenda-tenda kayak gitu Wah, ternyata di sini juga ada banyak banget kakak-kakak SMA ini Wah, pasti mereka lagi polos ya Atau waktu istirahat ini Oke deh, kalau gitu Aku mau cari yang tenda sepi aja kali ya Wah, sepertinya itu di pojok ada yang beli itu Nah, kalau begitu aku beli yang ini aja kali ya Aduh, ini kok gak ada penjualnya juga ya Aduh, di mana ya? Yang ini kali ya? Ini apa ini tadi? Aduh, aku gak bisa baca ini Wah, tapi kok kayaknya enak ya Hmm, tapi kok ini yang jual gak ada sih? Balik, balik Aku mau beli Tuh, ini di mana ya? Ah, yaudah deh, kalau gitu ganti yang ini aja Halo, permisi Aku mau pesan 5 porsi ya Wah, banyak banget kamu belinya ya Oh, iya Soalnya aku membelikan teman-temanku juga, Paman Wah, kalau begitu Oke deh Nih, ini dia pesanannya Ah, terima kasih ya, Paman Aduh, sudah selesai Wah, ini ada balon juga nih di pojokan Kalau gitu, aku mau beli aja deh Biar nanti layanganku bisa terbang tinggi Aduh, Paman, aku mau beli balon ya Oh, sorry Ini balonnya sudah dipesan semua sama orang ini Wah, gimana sih? Ini niat jualan apa enggak sih? Aduh, banget deh hari ini Ah, yaudah deh, kalau gitu Mending aku balik aja sama teman-teman Aduh, mana yang tadi sepedaku? Loh, bukannya tadi aku pergi disini ya Aduh, tapi kok enggak ada ya? Ah, ini gimana ini? Sepeda, sepeda Kering, kering, kering Aduh, apa ada yang minjem ya ini? Tapi kok bisa-bisanya minjem? Enggak bilang dola sih Ini tegakkan banget Dimana ini sepedaku ya? Aduh, itu kan juga sepedanya monso Ya ampun Gimana ya nanti? Ah, apa monso? Wah, kayu tuh udah datang Ah monso, monso Aku minta maaf ya Sepedamu tadi hilang Aku udah cari tapi enggak ketemu monso Aku enggak tahu monso Tadi sih aku parkir doang monso Kamu maafin aku ya Eh, apa? Kenapa? Kenapa bisa hilang ini? Aduh, itu kan sepedaku Itu, itu adalah sepedaku satu-satunya Kalau begitu Aku harus segera mencarinya ini Ah, kak Yuta Gimana sih, kak? Aduh, maaf ya monso Aku tidak tahu Soalnya tadi aku cuma parkir biasa Monso, kamu mau kemana? Aku harus cari sepedaku, Yuta Itu adalah sepedaku satu-satunya Ah, kak Yuta Ngapain, kak? Ayo buruan itu dibantu monso-nya Aduh, kak Yuta kan yang udah ngilangin Ah, tadi aku sudah cari di area kuil Tapi tidak ada, Mio Ah, sudah kak Yuta Ayo kita harus cari lagi Mio akan bantu cari juga ya Aduh, gimana ya ini Ah, Mio Mending sekarang kita ke kantor polisi aja ya Siapa tahu di kantor polisi Ada sepedanya udah dikembalikan Sama orang yang nampu Ah, memangnya bisa ya kak Kayak gitu Iya, iya Mio bisa Ayo, buruan ikutin aku Ah, kak Yuta tunggu Tunggu, tunggu Aduh, semoga aja ada ya ini Kasakura, kasakura Oh iya, kakak lihat gak ya Ada yang bawa sepeda biru lewat sini Ada ya kak, ada kan Hah, apa sih maksudmu Aku tidak melihatnya Yuta Emang ada apa sih Ah, yaudah deh kalau gitu Gak apa-apa kak Cuma tanya aja Aduh, aku cari kemana lagi ya ini Wah, apa lewat sini kali ya Uh, dimana ya sepedanya Oh, tunggu dulu Itu ada monso gak sih di dalam Wah, ada di umat ya Aduh, monso Gimana monso Aku sudah mencari kemana-mana Tapi gak ketemu Aduh, gimana ya Itu adalah sepeda kesayanganku Aduh, gimana ini Aku harus ngakuin apa Biar kamu bisa memaafkan aku deh Kalau begitu Sebagai tanggung jawab Kamu harus membantuku di rumah ya Yuta Oh, iya gak apa-apa Kalau itu bisa memaafkanku monso Aku mau banget kok Sekarang kita langsung ke rumahmu aja Berarti ya Iya, kamu ikut aku ke rumah dulu ya Tapi aku akan membantu kamu apa ini Aku soalnya ada yang aku bisa Kadang gak aku bisa Tapi kebanyakan aku bisa ke monso Jadi kamu tetap maafin aku ya Iya, iya Kamu tenang aja dulu Kita harus segera ke rumahku dulu ya Tapi kira-kira Aku akan ngapain ya ini monso Kamu harus membantuku membersihkan tanah-tanah Yang di samping rumahku ya Wah, tanah ini ya Waduh, ini sih banyak juga ya Kalau kamu gak jadi bantuin aku ya gak apa-apa sih Jadi, jadi kok Jadi jangan kayak gitu Kalau begitu Aku akan tinggal kamu ke dalam rumah dulu ya Aku mau menaruh minumanku ini dulu Aduh, sepedaku Aduh, ini gimana ya Tanahnya banyak banget ini Aduh, yaudah deh gak apa-apa Aku kan tanggung jawab Jadi aku harus segera membersihkan tanah-tanah ini Aduh, tapi kalau sebanyak ini Kayaknya akan memakan waktu yang lama deh Aduh, ayo, ayo, ayo Aku harus semangat ini Sepertinya Yuta sudah mulai membersihkannya Aku punya rencana jahat untuk memberi Yuta hidup-hidup aja ya Salah siapa? Itu langsung saja deh Aku akan mengukulnya Rasakan dia, kamu Yuta Matilah kamu Wah, kalau seperti ini kan kamu sudah pingsan ya Aduh, ah Ah, aku akan segera memasukkanmu ke dalam lubang ini Ah, aku senang sekali Karena aku sudah berhasil melumpukanmu Yuta Kemudian kamu tadi sudah mengecekku Dan tadi kamu juga sudah menghilangkan sepedaku juga ya Ah, sekarang saatnya aku menutup lubang ini Dengan tanah yang ada di sampingku ini Ah, rasakan ini Yuta Rasakan ini Ah, kamu akan kukubur hidup-hidup Ah, sepertinya ini sudah hampir cukup Nanti kalau sudah selesai Aku harus segera pergi dari sini aja ya ini Ah, untung aja Nah, kalau seperti ini kan Aku bisa mati Yuta Ah, laki-laki Kamu ini jahat banget sama aku Yuta Aduh, ini ke Yuta mana ya Kok lama banget Apa kita bentuin aja ya ke Yuta cari sepedanya Ayo, ayo Caca Mio Kita bantu Caca Mio Bantu Yuta Bantu, bantu Wah, kalau gitu aku mau cari kemana ya Hmm, ke taman aja kali ya Aduh, semoga aja di taman ada sepedanya ya Aduh, tadi warnanya apa ya kira-kira Hmm, warnanya belu Caca Mio Bulu-bulu Wah, oke deh Baby Charlie Aduh, kita coba cek dulu ya ke taman Sepi, sepi, sepi Wah, iya Di taman sepi banget ini Nggak ada orang Apalagi ada sepeda Aduh, yaudah deh Kalau gitu Mending kita ke kantor polisi aja kali ya Aduh, aku cek Caca Mio Wah, ini dia Kita sudah sampai Kak Sakura Oh iya, Kak Sakura Tau sepeda warna biru nggak ya Aduh, ini ada apa lagi ini Tadi Yuta Sekarang kamu Mio Emang ada apa sih Sama sepeda biru Oh, nggak apa-apa Koko Yaudah, kalau gitu Mio mau pergi dulu ya Dari sini Mau keliling kota Sakura Hmm, tika Mio Gimana, gimana Aduh, ini aku juga bingung Mau cari kemana ya ini Aduh, ini sepeda nggak ada Kak Yuta juga di mana lagi ini Ah, tapi ini Kak Yuta perginya kemana ya Jangan-jangan Kak Yuta malah pulang ini Malah tidur Ah, awas ya Kalau sampai ada di rumah Ah, Kak Yuta Kak Yuta, Kak Yuta, Kak Yuta Kakak, Kak ada di rumah ya Disuruh cari sepeda kok malah Loh, kok nggak ada Kak Yuta Loh, kok Kak Yuta juga nggak ada sih Kak Yuta kemana sih, Kak Loh, kamu siapa Tiba-tiba masuk ke dalam rumah orang sih Enak aja ya Maaf, maaf Tadi aku dikejar sama anjing Jadi aku masuk ke rumah ini Ah, maaf ya Kalau gitu, segera keluar ya Nanti dimarahin sama Kak Sakura loh Ah, ada-ada aja deh Aduh, ini Kak Yuta kemana ya Ayo teman-teman Kita sekalian cari Kak Yuta dulu ya Apakah Kak Yuta sudah menemukan sepedanya ya Aduh, capek banget Eh, tunggu dulu Ada apa Eh, Mansu Mansu Wah, Mansu, Mansu Kamu ternyata ada di sini ya Gimana, udah ketemu belum sepedanya Belum nih, Mio Aku bingung Mau mencari kemana ini Oh iya Kamu tadi lihat Kak Yuta atau nggak ya Aku tidak melihatnya, Mio Mio Kenapa? Ah, nggak apa-apa Soalnya aku lagi cari Kak Yuta juga Tiba-tiba nggak ada Ah, yaudah deh kalau gitu Mio pergi aja ya dari sini Emangnya Yuta tadi kemana, Mio Iya, kemana? Ah, tadi kan ikut cari sepeda, Mansu Aduh, yaudah deh, teman-teman Ayo, kita beruan pergi aja dari sini Aduh Aduh, Acah, 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 Mio Kita cari lagi ya Ayo, ayo, ayo Aduh, ayo beruan naik Kalian malah di sini aja mau ngapain sih? Kalian mau jajan Jajan, jajan Nanti dulu ya Kita temuin dulu sepedanya Mansu Baru kita jajan Oke, oke, oke Aduh, Acah, 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 Mio Aduh, Aduh Aduh, sakit banget kepala aku Ini, ini, ini kok gelap banget ya Aduh Aduh, ini kok aku jadi sesek juga ya Apa sih? Loh, ini bukannya tanah ya Aduh, gimana ini? Tentang lahang Aduh, ini malah kemasukan tanah Tolong Aduh, gimana ini keluarnya ya Aduh, tolong Aduh Sesek banget aku gak bisa Nampak sih ini Mio 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 Aduh, ini rasa tanahnya gak enak banget ini Mio Aduh, ini gimana ya? Udah sore kayak gini Kita juga belum ketemu sama Kak Yuta ini Hah, kalau gitu Kak Sakura, Kak Sakura Ada apa lagi, Mio? Kak Yuta menghilang, Kak Hah, jangan-jangan dia main di rumah temennya kali Kamu cari dulu, Mio Aduh, ayo Cicam Mio cari-cari Wah, iya-iyo Jangan-jangan Kak Yuta malah main di tempatnya si monsoon Ah, dasar ya Kak Yuta Ayo, Bibi Calin Segera masuk Hah, aduh Apa itu tadi? Aduh, aduh Ah, sorry ya, teman-teman Aku gak sengaja nabrak Ayo-ayo, Bibi Calin Kita pergi aja Wah, Mio Tunggu dulu, Mio Mio, Mio Soalnya aku nabraknya di kantor polisi Jadi aku takut, Bibi Calin Nganci minta maaf ya, Cicam Mio Wah, iya-iya Tenang aja Wah, ini sepertinya ada monsoon deh Monsoon, kamu gak ada di sini ya Oh iya Kamu beneran tidak tahu Kak Yuta di mana ya, Monsoon Sebenarnya aku tahu Tapi aku tidak mau memberitahumu, Mio Aku kayak gitu Memang di mana, di mana Buruan kasih tahu Ah, kamu ini Kalau gitu, kamu harus temukan dulu sepedaku, Mio Baru nanti akan aku kasih tahu, Mio Ayo, buruan sana Ah, kok kamu kayak gitu sih Ya ampun Sekarang kita mau cari kemana dong ini Ya itu sih, kudusan kamu, Mio Kalau kamu mau tahu Yuta di mana Nanti kamu harus memberikan sepedaku dulu, Mio Hah, ini kok Ketentu buku jadi bersinar gini ya Wah, itu ada suaranya Mio Mio, Mio, Mio Eh, tunggu dulu Sepertinya aku mendengar suaranya Kak Yuta deh Bibi Calin, kamu dengar suaranya Kak Yuta gak sih? Enggak-enggak, Cicam Mio Hah, Mio Kamu tahu gak Tadi aku dipukul sama monsoon Dan sekarang badanku dikubur di samping rumah, Mio Hah, tuh kan Kalian dengar gak? Aduh, gak ada suaranya Kak Yuta ya Kamu harus segera melaporkan ke Kak Sakura, Mio Lalu menangkap si monsoon itu Aduh, kalau gitu Aku akan segera melaporkan ke Kak Sakura deh Kak Yuta tunggu aku ya Aduh, ayo teman-teman Kita langsung menuju ke kantor polisi ya Aduh, semoga aja Kak Yuta Gak apa-apa ini Kalau begitu aku akan segera melaporkan ke Kak Sakura ya Aduh Aduh, Cicam Mio Cicam Ucanya baik-baik aja kan Aduh, aku juga gak tau ini Wah, ini kan ada sepeda warna biru gak sih? Aduh, tapi gimana ya? Aduh, Mio Kamu harus segera melaporkannya Melaporkan monsoon Tadi dia mukul aku Terus aku dikubur hidup-hidup, Mio Hah, yaudah deh kalau gitu Mending sekarang yang terpenting untuk menemukan Kak Yuta dulu kan ya Aduh, iya, Cicam Mio Tapi kita harus apa nih? Harus apa? Harus apa? Wah, yaudah Kalau begitu kan aku udah tau posisi sepedanya disini Aku harus segera melaporkan ke Kak Sakura dulu Aduh, soalnya aku lebih takut sama Kak Yuta Kalau kenapa-kenapa ini Ah, Kak Sakura, Kak Sakura Hah, ada apa lagi Mio? Nah, ini dia Kamu tadi nabrak kan? Aduh, Kak Mio mau laporan Ternyata Kak Yuta dikubur disambil rumahnya monsoon, Kak Hah, apa? Dikubur? Waduh, ini sih gawat banget Iya, Kak Ayo kita buruan ke tempatnya Si monsoon, Kak Mio takut banget Kak Yuta Nanti kenapa-napa Hah, iya, ya Kalau begitu kita harus segera berangkat ke rumahnya si monsoon, ya Aduh, Mio Tapi kok kamu bisa tau Yuta ada disana sih? Iya, Kak Soalnya tadi aku dikasih tau sama arwahnya Kak Yuta Aduh, kok serem banget Nah, ini kita sudah sampai Dimana ya ini monsoon? Monsoon, monsoon Ini Kak Sakura si monsoonnya Hah, monsoon Kamu katega banget sih Mengubur Yuta Padahal itu adalah temanmu sendiri loh Kak Sakura ya buruan tekep si monsoon Monsoon, kenapa kamu tega banget sih? Soalnya tata tadi Itu si Yuta mengejeku Lalu menghilangkan sepedaku Jadi kan aku cuma membalasnya aja Jadi jangan salah tangkap Aku, aku, aku tidak bersalah Polisi Sakura Tolong aku Hah, kamu tidak bisa dibiarkan ya Aku akan segera menangkapmu pokoknya Hah, kamu ini ya Tega banget sih jadi teman Hah, Kak Yuta kemana ya? Kak Yuta, Kak Yuta Kak Yuta Aduh Hah, sepertinya ada disini Ayo kita gali teman-teman Gali, gali, gali Gali, gali, cacemio Ayo bunyuan Wah, sepertinya kita udah hampir berhasil ini Itu, itu kayaknya ada Kak Yuta itu Ayo buruan digali Wah, ternyata bener Kak Yuta Itu cacauca Cacauca Kak Yuta, ya ampun Kak Yuta gak apa-apa kan Kak Yuta Aduh Kak Sakura, ini dia Kak Yuta Ini kita harus kasih pertolongan ke Kak Yuta Aduh, Yuta Yuta, ayo kamu harus bangun Yuta Hah, ini lihat monsu Ini semua gara-gara kamu monsu Oh, maaf Maafkan aku Kak Yuta, ayo Kak Bertahan Kak Yuta Satu, dua, tiga, empat Kak Yuta Aduh Ya ampun Kak Yuta Bangun Kak Yuta Aduh Aku, aku dimana ya ini Wah, Kak Yuta Kakak sekarang ada di tempatnya monsu Nah, sekarang kita akan menangkap monsu, Kak Oh, kenapa si monsu ditangkap, Mio Soalnya monsu udah berbuat kejahatan ke Yuta Iya, iya Aku baru ingat Tadi dia mukul aku Aduh Aduh Tolong jangan Jangan, jangan, jangan Tidak Aku harus kamu dari sini Jangan tangkap aku, ya Terima kasih teman-teman yang udah di rumah Sudah berantar video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman Oh iya, aku belum membacakan komen absen teman-teman semua ya ini Wah, disini ada Kak Cintia Halo Kak Cintia Terus ada Kak Sila, kelas 2 SD Umennya 7 tahun Sebentar lagi ulang tahun ke-8 Terus ada juga Kak Randika Terus ada juga Kak Nova ini Halo teman-teman Sampai jumpa